Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Pada tahun 2020 lalu, EPI di 2020 Environmental Performance Index merilis peringkat negara-negara menurut skor EPI untuk 180 negara dari Albania hingga Zimbabwe menggunakan 32 indikator kinerja di 11 kategori isu. EPI atau EPI memberi peringkat berdasarkan kesehatan lingkungan dan vitalitas ekosistem. Secara keseluruhan, pemberingkatan ini menunjukkan negara mana saja yang paling baik dalam mengatasi tentang lingkungan yang dihadapi setiap negara. EPI sendiri adalah proyek kerjasama dari Yale Center for Environment Law and Policy dengan Pusat Jaringan Informasi Ilmu Bumi Internasional CIESIN di Columbia University's Earth Institute. Negara yang masuk dalam peringkat negara terhijau di dunia. Nah, berikut ini adalah 5 negara terhijau di dunia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Denmark. Denmark menempatkan urutan pertama sebagai negara terhijau di dunia dengan skor EPI 82,5. Negara ini unggul dalam hampir semua indikator kesehatan lingkungan karena sejarah panjangnya dalam membuat komitmen signifikan untuk meningkatkan kualitas udara, sanitasi yang maju, dan air minum yang aman. Selain itu, Denmark dikenal dengan kebijakan emisi gas rumah kaca yang efisien dan upayanya untuk mencegah perubahan iklim. Yang kedua, Luxembourg. Berada di posisi kedua, Luxembourg memperoleh skor EPI atau EPI 82,3. Luxembourg menuncul dalam beberapa kategori indikator, yaitu vitalitas ekosistem peringkat kedua, pencemaran logam berat peringkat tujuh, dan sumber daya air peringkat ke-9. Setelah menjadi salah satu negara terhijau di dunia pada tahun 2020, Luxembourg kemudian menyabit gelar negara terkaya di dunia menurut Global Finance Magazine dengan GDP per kapitas besar 111.352,5 USD. Haha, belepotan bacanya ya. Yang ketiga, Swiss. Negara yang dikenal sebagai negara netral ini ternyata menuduki posisi ketiga sebagai negara terhijau di dunia. Dengan skor EPI sebesar 81,5, negara ini telah berfokus pada produksi sumber daya dengan menggunakan energi terbarukan. Selain itu, Swiss memiliki sumber air terbersih di dunia. Seperti yang dijelaskan situ Swiss World, air minum yang keluar dari keran Swiss semurni air mineral dalam kemasan, dan 500 kali lebih murah. Yang keempat, United Kingdom Menempati posisi keempat UK atau United Kingdom memperoleh skor EPI 81,3. UK sendiri menempati urutan kedua dalam tingkat pertumbuhan emisi karbon dioksida di belakang Denmark. Selain itu, UK menempati urutan ke-6 untuk sumber daya air dan pengolahan air limba dengan skor 98,5 dan merupakan salah satu negara terhijau di dunia. Yang kelima, Perancis Negara yang terkenal dengan ikon Menara Eiffel ini merupakan salah satu negara terhijau dengan skor EPI 80. Perancis telah mencapai standar dan kuatasi hidup yang tinggi, yang didorong oleh sistem jaminan sosial yang inklusif, penjangan pengangguran, penjangan tambahan, dan kebijakan redistribusi, dan akses perawatan, kesehatan dan barang, serta layanan dasar air, energi, makanan berperilitas, dan pendidikan yang terbuka untuk semua orang. Dibikinlah ulasan 5 negara terhijau di dunia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.